Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kendal lagi jadi sorotan nih. Gara-garanya, setelah sejumlah orang tua siswa TK protes karena ada dugaan pemaksaan beli buku mewarnai berjudul Aku Cinta Kendal. Buku ini berisi gambar-gambar ikonik dari Kebupaten Kendal seperti Tugus Selamat Datang dan lain-lain. Buku ini ditulis oleh istri Bupati Kendal, Caca Federica. Diterbitin oleh Erlangga For Kids dan sudah masuk dalam Ipusnas. Buku ini berisi 20 halaman dan dibanderol dengan harga Rp22.000. Banyak orang tua merasa kalau harga buku tersebut terlalu mahal dan tipis. Apalagi di pasaran biasanya buku mewarnai sejenis dijual dengan harga Rp15.000. Karena itu, para orang tua TK akhirnya tak terima dan protes. Apalagi, buku itu langsung dimasukkan ke dalam tas anak-anak tanpa ada persetujuan orang tua. Ketua Ikatan Guru TK Indonesia atau IGTKI Kecamatan Kendal, Julia Rias Heratini, bilang buku ini sangat bagus. Khususnya untuk pembelajaran anak-anak TK. Salah satunya karena buku itu bilingual, pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ramainya, kabar ini membuat Bupati Kendal, Diko M. Ganinduto, buka suara. Dia membantah kabar kalau buku tersebut adalah karya istrinya. Bahkan, dia bilang tak mengetahui asal-usul buku tersebut. Karena itu, pihaknya akan menindaklanjuti masalah ini bersama di Sidikbud Kendal. Buku pengenalan tentang daerah itu memang penting dan bagus sih buat anak-anak. Tapi, kalau sampai ada pemaksaan akan membebani orang tua. Terutama bagi orang tua yang punya keterbatasan ekonomi. Semoga, para orang tua dan pemerintah Kendal menemukan solusi terbaik ya. Yuk, jaga pendidikan dari upaya mengeruk keuntungan.